Hai timuners, jumpa lagi program Inspirasi Tribun Jabar bareng saya Gina Janu Graha program Inspirasi kali ini kita sudah kedatangan eh bentar dulu nih ini kita baru beres lebaran gimana lebaran timuners? pastinya seru ya gak kerasa nih hari ini udah mulai aktivitas lagi seperti biasa tetap semangat 11 bulan lagi kita mengharapin lebaran lagi ya selamat 11 bulan lagi hari ini kita kedatangan narasumber dari Kanwil Kemenkum Ham Jabar kita bakal ngebahas tentang yang namanya Haki ini kita ngomongin tentang brand, merek ya mungkin ternyata semua sekarang yang bingung nih punya produk misalnya nih ya punya produk, punya brand tapi kayaknya mau dihak ciptakan gimana caranya ya gitu mungkin kayaknya penting juga karena banyak beberapa kasus yang ternyata sudah bikin nama tapi belum didaftarkan ternyata sudah ada yang didaftarkan akhirnya kecolongan nih ternyata si brandnya itu namanya gak bisa dipakai lagi nah kita langsung bahas aja kali ini sudah ada Kanwil Kemenkum Ham Jabar ada Bapak Dona Prawisuda SHMH beliau adalah karsubit pelayanan kekayaan intelektual selamat siang siang Kemenkum Ham Jabar ini juga ternyata juga kita bakal ngebahas tentang Haki yang ternyata beberapa hari yang lalu mungkin ternyata tanggalnya bisa sebutnya kayak ada peringatan hari kekayaan intelektual gitu tanggal berapa itu Kang? kemarin tuh tanggal 26 April 2023 kebetulan hari kekayaan intelektual sedunia sedunia bukan nasional lagi ya tapi dunia internasional berarti mulai tahun berapa tuh mulai adanya? jadi gini kalau Haki sejarah dikit oke kita sejarah dikit nih kalau Haki itu dari khusus di Indonesia itu dari 1884 itu sudah ada oh sudah ada sudah zaman masih Belanda masih nama juga Netherlands apa gitu kan nah cuman kalau peringatan hari Haki sedunia ini baru dimulai di tahun 2000 2000 2000 mulai ini ya ada hari Haki sedunia itu betul kenapa karena di ada di konferensi itu kita ada kesepakatan karena sudah terkumpul negara-negara yang meratifikasi Undang-Undang Internasional maka disepakati di tahun 2000 itu jadi hari Haki sedunia di tanggal 26 April tersebut biasanya ada kegiatan apa aja tuh di hari peringatan Haki sedunia ini kan kalau ngomongin sedunia berarti nasional juga ngikutin ya betul berarti secara kita nasional Indonesia ada gak sih? khusus nasional gak ada ya? berarti mau mengikuti ke dunia aja ya? dunia betul masuk ke dunia cuman kalau beberapa mungkin nanti biasanya suka gini kalau nasional itu nanti di akhir tahun kebetulan kalau di Jawa Barat ini kita sudah melakukan sebelum dan satu bulan sebelum sama satu bulan ini sesudah berarti ada pra sama setelahnya ya? aktornya ya? oke nanti kita akan ada kegiatan apa aja terus kemarin sebelum hari peringatan Haki sedunia apa yang sedang dikerjakan oleh Kemenggumam ini nih? terutama di Kanwil Jabar ini ya? jadi Kanwil Jabar itu kemarin kita melakukan namanya Mobile IP Clinic IP Clinic? IP Clinic Intelektual Property Clinic di Kabupaten Garut itu tiga hari terus kita juga melakukan safari Ramadan kebetulan pas bulan kuasa pas bulan kuasa ya oke safari Ramadan di Kabupaten Indramayu di Kota Cerbon sama di Kabupaten Sumedang kita keliling kita safari Ramadan terus nanti kebetulan di bulan Mei juga nanti kita ada juga sosialisasi dan nanti puncaknya di bulan Juni oh berarti cukup panjang juga betul nanti kita di bulan Juni insya Allah nih tapi saya di Bandung lah belum janji tempatnya tapi mudah-mudahan di Bandung itu akan Mobile IP Clinic kedua kedua ya oh jadi ada rangkaian pertama selain kedua juga betul nanti berarti bisa di update di Instagram mungkin ya betul nanti di Instagram di Kemenkumham Jabar ini ada ya nanti di Instagram kekayaan intektual Jabar Jabar ya oke nah Kemenkumham Jabar ini dibawa dirjen ya dirjen, dirjen kekayaan intelektual atau DJKI sebenarnya cakupan untuk pekerjaannya itu apa aja sih Kang? jadi gini ini orang ya Kang ya Kang Inan Kemenkumham dah taunya imigrasi nah itu kan taunya lapas gitu kebetulan di kami itu Kemenkumham itu ada 11 eselon 1 termasuk dirjen kekayaan intektual DJKI nah dirjen KI itu ada merek ada patenan tadi Kang Inan ya ya tadi salah tadi salah sebenarnya mendaftarkan cipta merek nah cipta-cipta merek-merek oh iya beda ada cipta juga ada merek juga gitu ya oke ada desain industri ada patent ada desain total letak sirkuit terpadu ada indikasi geografis ada ekspresi budaya tradisional banyak oh banyak berarti ada berapa poin tuh misalnya dalam hal ini tadi merek cipta mungkin ada 17 ya banyak juga kalau ke bawahnya ya karena oh jadi satu ini bisa bisa tercabang lagi ya merek ada cabangnya lagi indikasi geografis itu masih bagian undang-undang merek gitu kalau kalau undang-undangnya ada tujuh gitu kalau undang-undangnya tapi itu ada kayak undang-undang hak cipta hak cipta itu ada ekspresi budaya tradisional ada indikasi asal ada macem-macem lah macem-macem ya oh kita tuh sebagai orang-orang paling merek gitu ya tadi cipta gitu kan atau bikin lagu juga bisa kesini ya bisa bikin lagu penciptaannya oh iya jadi dari apa jadi cukupannya itu tadi ya untuk merek cipta untuk pekerja sendiri gitu seberapa penting kita mau kasih tau tribunan seberapa penting harus bisa mendaftarkan merek atau cipta atau apapun itu ke nah ini udah cekai ini biasanya penting itu kalau sudah ada konflik kangenan konflik ya belum ada konflik biasanya belum penting karena memang di undang-undangnya kita tidak mewajibkan tapi pada saat ada pemalsuan ada tindak pidana itu akan menjadi wajib nah pada saat itu ada sengketa sengketa itu nah itu menjadi penting akhirnya masih banyak nih UMKM UMKM suka ah saya mah mau usaha dulu aja nanti aja ngurus brandnya pada saat udah ngurus brand ternyata brandnya nggak bisa dipakai karena sudah ada yang punya karena yang tadi sebelum kita mulai ada namanya prinsip first to file siapa yang duluan mendaftar bukan prinsip first to use siapa yang duluan memakai sebagai orang tradisional bahasa kerennya pahulah-hulah ternyata harus first to file dulu jadi yang pertama kali didaftarkan itu bakal yang menjadi yang pertama dipakai jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi mulai usaha kalau disini brandnya atau brandnya benar-benar diperhatikan ya harus didaftarkan dulu ke DJKI ini oke kemarin sempet rame Ahmad Dhani sama Once itu ada hubungannya nggak sih sama pekerjaan sangat berhubungan jadi tadi saya bilang hak itu luas sebenarnya kita dari tahun kemarin kebetulan ke tahun hak cipta tahun kemarin jadi tahun hak cipta itu kita menyebarluaskan PP56 tahun 2021 tentang hak royalti nah ini bahkan kita bikin iklannya tentang hak royalti hak royalti I.O royalti restoran media itu itu ada pembagiannya nah ya cuman karena tadi Ahmad Dhani musisi besar menjadi besar padahal kita dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan sosialisasi itu terus bahkan kita kebetulan kita kolaborasi sama brand ambasador kita Firman Siagian oh ini Jebulan salah satu Idol Idol ya oke nah itu ada di Youtube-nya Firman Siagian TV Official itu kita membahas tentang yang Ahmad Dhani versi Once ini ada juga sebelum kejadian malahan sebelum kejadian tidak mencium sebenarnya itu permasalahan biasa di musisi kenapa sih akhirnya bisa besar seperti itu emang karena nilai ekonomi sangat besar sangat besar jadi kan selama ini pencipta lagu musisi sekarang tuh tanda kutip ya bukan pekerjaan yang banyak uangnya ya 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 kan tapi ternyata bisa jadi banyak uang dulu mantan dirjen kami bahkan pernah koordinasi dengan Ahmad Dhani kalau itu semua sistemnya sudah benar Ahmad Dhani itu bisa beli pulau di Indonesia iya bener sih karena tadi bayar royalti kan banyak-banyak sekarang jamannya digital ya ada Youtube ada mungkin ada beberapa playlist musik digital juga yang banyak itu bisa jadi benar jadi penciptaan gimana temanya tahun kemarin adalah hak cita tahun ini kenapa berbeda karena yang saya lihat temanya adalah sekarang mengenai perempuan Indonesia inovatif dan kreatif kenapa bisa berbeda jadi begini kebetulan juga nih kebetulan dirjen kita Ibu Min juga salah satu dirjen perempuan ini pertama kali pertama kali dirjen kontaktual dirjennya perempuan sejarah juga berarti ya sejarah betul terus memang inovasi kreatifitas itu perempuan itu harus diakui karena kebanyakan sekarang itu penemu-penemu bahkan penulis itu sekarang banyak perempuan tapi tidak tidak diekspos nah ini kita mungkin salah satunya tahun ini kebetulan juga ada momen dirjen baru dilantik kemarin kita push juga dengan tema seperti ini nah pelaku usaha perempuan nih di Jawa Bala sendiri yang sadar akan hal ini itu seberapa banyak dan seberapa penting kan kalau kita masih random jadi kalau kita belum bisa melihat oh ini perempuan lebih banyak atau tidak cuman kebetulan di Jawa Barat ini kami 3 tahun berturut-turut jadi pendaftar terbanyak di Indonesia urutan pertama 3 tahun berturut tadinya urutan ke-7 ke-6 tapi alhamdulillah dengan kesadarannya berarti meningkat dengan kesadaran berarti sosialisasi jalan dong insya Allah dibantu sama tribun juga tolong dibantu juga karena sekarang itu penyebaran informasi tentang digitalisasi itu lebih mantap tahun ini mudah-mudahan dapat lagi terlihat satu mudah-mudahan dapat lagi amin jadi akhirnya bisa menjadi perempuan Indonesia Indonesia di Indonesia dari Ibu Dirjen siap ke-7 oke balik lagi Kang ke pendaftaran hak cita atau brand atau dan sebagainya tadi kan penting banget salah satunya adalah biar tidak diambil dengan orang lain manfaat lainnya apa ini sebagai identitas identitas sekarang media contoh Tribun Jabar kalau tidak ada nama Tribun siapa yang tahu itu itu media medianya apa gitu kan yang paling penting identitas itu paling penting terus biasanya meningkatkan nilai ekonomi itu udah pasti gitu kan dulu pernah rame kan ada kritik nih oh iya kritiknya paling berapa ada yang kedepan samping gue masih inget loh kalau dikasih nama kan jadi harganya itu pip gitu gitu kan itu salah satu contohnya lah penting banget ya penting banget ya untuk bisa menciptakan apa mendaftarkan hak intelektual jadi maksudnya hak intelektual ini ya hak intelektual ada rejimnya lagi kebawah ada merek ada cipta ada desain industri ada patent nah kalau dijawab sendiri sudah sadar gak sih akan pentingi hak hak intelektual ini mungkin dari gitu tadi sih kalau ngelihat dari kita kenaikan ininya insya Allah memudahkan lebih sadar lagi ya gitu tapi yang tadi saya bahas sebelumnya pelaku usaha itu kita punya data 4,5 juta 4,5 juta gitu pelaku UMKM mungkin sekitar setengah jutaan gitu sampai 1 juta tapi pendaftaran kintlektual masih kurang lebih di 100 ribu jadi satu persennya pun sebenarnya gak masih butuh masih banyak untuk tapi gini kebetulan sekarang kami itu punya namanya loket virtual apa tuh jadi orang itu gak perlu misalnya dari pangandaran gak perlu jauh-jauh kesini maksudnya online betul jadi kita langsung ke loketnya aja loket virtualnya apa namanya tuh kita masih simpan itu di kekain tektual jabar di instagram tinggal ngeklik aja ada tautannya berarti di profil ya betul tautannya di profil tinggal klik nanti masuk ke loket virtual terus kami juga sekarang punya via whatsapp namanya khiji online khiji online ada nomor teleponnya di 08123 222 0227 pulang itu di 08123 222 0227 khiji namanya khiji online itu nanti kalau tidak bisa masuk loket virtual karena ngantri maka itu nanti bisa via whatsapp whatsapp aja ya berarti sekarang dibudahkan dong buat para pelaku usaha ini atau mungkin tadi seniman juga masuk ya seniman pelaku usaha bisa mendaftarkan betul hak cipta mereka gitu mudah berarti kan hak cipta itu khusus untuk hak cipta itu sekarang cuma 10 menit pendaftaran sampai keluar sertifikat oh beda-beda ya beda-beda itu kita masih pilot project ke sini makin cepat lagi 10 menit 10 menit dari yang awalnya berapa tuh 1 tahun 1 tahun jadi 10 menit cepat banget berarti ya oh bisa kan itu kita pakai namanya pop hc pop hc persetujuan otomatis pencatatan hak cipta oh sesepat itu sekarang ya itu sekarang gitu jadi ini lagi nah di merek juga ada tapi masih perpanjangan namanya pop merek perpanjangan persetujuan otomatis perpanjangan merek masih perpanjangan bukan pendaftaran tapi perpanjangan ya perpanjangannya dulu betul nanti mungkin kedepannya pendaftarannya lebih cepat mudah-mudahan oke oke jadi tapi sih maksudnya akses untuk mendapatkan jadi lebih gampang sekarang ya karena dulu maka katanya wah lama ada daftar merek daftar cipta lama gitu kita pelan-pelan namanya digitalisasi kita trial and error ya cobain dulu cobain ke depan bisa lebih nah kalau untuk brand merek tadi akcipta itu ada kadal warsanya sih Kang? ya kalau untuk merek itu kadal warsanya 10 tahun 10 tahun 10 tahun tapi bisa diperpanjang selain merek cipta desain industri patent itu tidak bisa diperpanjang tidak bisa ya katanya misalnya contoh lagu gitu ya betul karena kalau lagu nah ini masa expiring juga panjang kalau lagu itu dari orang yang meninggal sampai 70 tahun oh 70 tahun ya jadi habis 100 tahun ya kalau mau diperpanjang sampai 200 tahun berarti kan nanti lagi aja kita ngobrol nanti kalau patent itu 20 tahun kalau desain industri itu 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang kalau desain industri nggak bisa ya hanya merek yang bisa diperpanjang merek aja ya hanya merek saja yang bisa diperpanjang oh gitu dan itu untuk perpanjang merek lebih mudah lagi biasanya ya karena sudah terdaftar ya betul sekarang sudah terdaftar kayak bikin si mahnya gimana sih si mas NK gitu nya jadi yang tadi pop merek ini coba 10 menit perpanjangan cepat dulu berarti ya oke Kang bagaimana nih tadi penasaran nih mungkin tribunus yang pingin kan tadi udah dipermudah ya bocorin dong biayanya karena mungkin kan tadi saya dengar tadi ya 100 ribu tapi akhirnya masih banyak apa kemungkinan ada kemungkinan nggak sih dari mungkin takut mahal ya biayanya mungkin tidak tersampaikan sama warga jabar gitu ya apa mungkin takut mahal takut apa ini penting sekali memang masih banyak ketakutan UMKM khususnya UMKM itu aduh takut mahal jutaan puluhan juta katanya ada info seperti itu PNBP untuk pendaftaran merek itu hanya 1,8 juta tapi kalau misalnya punya surat rekomendasi dari dinas kooperasi UMKM dinas perindad dan disparbud ekraf tiga dinas ini ada surat rekomendasi itu hanya 500 ribu oh jadi ada link maksudnya ada dibantu dari situ ya dibantu cuman kope cuman kope bahkan bisa gratis kalau memang binaannya langsung jadi bukan gratis sih dibiayai sama dinasnya langsung kalau masih ada kuota gitu mudah banget berarti sekarang mah pemerintah hadir jadi gini mungkin kayak denger-nger aja ini mungkin kalau bikin hak cita gini ada beberapa mungkin kita ngomong gini ya ada bisnisnya juga tapi lebih baik mungkin kalau saya tribunus mau lebih hemat lebih gampang lebih cepet di datang langsung aja atau cek aja Instagram cek Instagram di kekayaan kekayaan intektual jabar jabar di situ juga ada tautannya bisa kalian klik ada whatsapp juga jadi langsung aja lebih mudah semuanya udah serba online ya semuanya gitu Kang ini mungkin di daerah saya nih ada ada suatu brand nih di Cimah ini ada suatu brand kita ngomongin kasus aja ya ada suatu brand brand itu boleh ya usahanya ya Parfum ternyata si brand Parfum ini sudah lama jalan mungkin sudah lebih dari 3 tahun ternyata ada brand yang sama namanya sama juga mereknya sama nih akhirnya dia kebingungan nih gimana untuk cek bisa ngambil si merek itu sendiri kamu belum di daftarkan belum di daftarkan nah yang ini di daftarkan bisa gak sih misalnya misalnya saya nih yang punya merek lama minta tolong ke DJKI buat fight gitu atau mungkin ada pendampingan untuk bisa ngambil lagi merek itu nah ini jadi yang tadi saya jelaskan di awal asas prinsip hukumnya itu adalah first to file mau dia 20 tahun 30 tahun yang lalu sudah bergerak tapi belum di daftarkan kalah sama yang 1-2 hari itu berarti ketemilikannya haknya yang 1-2 hari itu yang menang oh gitu berarti susah buat dinilai gak bisa lagi ini ya makanya kesadaran jadi lebih ke aware ya aware nya untuk nge-branding itu harus memang dari itu tadi nih kan sudah tahu biayanya orang tuh suka wah mbak biayanya mahal jadi nanti aja karena sudah tahu biayanya sebelum usaha kalau bisa langsung daftarin sudah langsung daftarin misalnya punya namanya ABC langsung aja langsung daftarin jangan-jangan ah nunggu nanti aja udah gede dulu udah gede mah diincar orang malahan gitu bener sih bener utama kali kita gak tahu yang namanya rezeki dan usahanya jalan itu karena merk juga maruh juga gitu loh terus kemarin juga ada saya lupa PP nya PP24 tahun 2023 bukan PP perpress merk sertifikat yang sudah jadi tapi ya itu bisa diagunkan di bank bisa diagunkan di bank bisa diagunkan di bank oh bisa jadi jaminan betul tapi memang nilainya kan iya 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 harus dinilai lagi sama perbankan itu bisa di karena haki itu adalah aset aset intangible aset oh iya beneran oh sama kayak kemarin mungkin yang sedang rame tentang yang ada punya akun youtube betul bisa di itu akun youtube bisa di diagunkan juga iya 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 apalagi kalau yang sudah monetize biasanya itu nilainya akan lebih tinggi lagi itu masuknya ke karya cipta itu hak cipta tapi penting banget untuk mendapatkan hak cipta kalian merk brand tuh penting banget ya apalagi yang masalah desain-desain itu juga bisa nah itu masuk ke desain industri desain industri ya misalnya logo logo gitu ya logo haki nah kalo bisa ternyata ada teman-teman sebelumnya yang sekarang udah jalan udah terdaftar tiba-tiba lo pada perpanjang nih itu ada denda gak sih? Bukan denda, cuma kekhawatiran diambil sama orang lain. Jadi kekhawatirannya diambil sama orang lain, itu tadi biasanya kalau udah 10 tahun, itu brandnya udah mulai naik. Udah diincar sama orang lain, nah itu yang jadi masalah. Ada juga begitu ya, maksudnya ngeliat situasi gitu tiba-tiba. Kita sebut namanya mafia merek. Oh ada ya mafia merek. Makanya hati-hati teman-teman yang sudah punya brand lama, lupa diperpanjang, itu ada namanya mafia merek. Oh ada kan ya. Biasanya suka gitu, ah dia lupa expired, nggak diperpanjang, dia bisa masuk ambil. Terus mau ngegugat juga nggak bisa ya. Asus first to file itu tadi, siapa yang duluan daftar, kalau bahasa keren emang pahala-pahala. Nah misalnya nih yang saya punya merek tadi ya, saya punya brand udah daftar, tiba-tiba ada orang yang jahil nih tadi. Tiba-tiba pakai merek itu, itu bisa dikita tuntut. Oh bisa, sangat bisa. Ada pendampingan nggak ada di JKI? Bukan pendampingan, tapi bikin LP aja laporan. Kebetulan di kita juga ada penyidik pegawai negeri sipil gitu kan, kita nerima juga laporan. Laporan itu bisa ke kami, ke PPNS kami, atau ke kepolisian pun bisa. Masih nggak bisa ya? Betul. Jadi udah bisa gampang banget ya? Gampang. Banyak kalau sudah terdaftar kalian, haksitanya, merek brand, merek. Gampang banget lah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Penting banget buat tinggangnya. Penting, sangat-sangat penting gitu kan. Dalam waktu dekat ini, dari Kemenkum Hamjabar ini ada event kah kan? Untuk bisa tahu lagi nih, mungkin ingin tahu lebih dekat lagi dengan Kemenkum Hamjabar ini buat tahu tentang hati elektual gitu. Ya mudah-mudahan nanti di tanggal, di bulan Juni lah. Nanti di bulan Juni ikutin terus IG kita. Kita di bulan Juni mau bikin namanya Mobile Epic Clinic kedua. Kita nanti, itu mah langsung masyarakat umum. Kebetulan kita sudah lakukan di Garut, itu juga masyarakat umum. Kemudian nanti di bulan Juni juga itu bisa. Bangga, kita ada hiburannya, kita ada konsultasi secara langsung. Kita cek apa yang punya merek yang belum terdaftar, nanti kita bantu cariin kalau memang. Oh bisa juga di situ ya, misalnya nih mau bikin lagi usaha, tiba-tiba ada event ini datang buat nyari langsung. Bisa dibantu ya. Bisa dibantu di tempat langsung. Tempat langsung ya, oke. Free? Free. Konsultasi free. Tapi kalau daftar semua. Iya. Karena mungkin daftar ini harus, maksudnya sudah dapatnya sistem sendiri ya kan. Betul. Karena ada, namanya PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kita bayar langsung ke bank, jangan ke petugas. Jadi langsung ke bank gitu. Oke, oke. Jadi tadi mungkin sekedar flashback yang sudah daftar di Jawa Baratnya 100 ribu ya? Iya, kurang lebih. Karena mungkin, sekarang ya namanya usaha di mana-mana kan ya. Usaha makanan, jasa, atau apapun banyak banget. Jadi mungkin ini namanya merek atau namanya logo? Rebutan. Rebutan loh gitu. Ternyata sama-sama idenya sama ya, ternyata udah dapat lebih enak gitu kan. Oke. Kamu kira ada pesan-pesan untuk wargi Jabar, Jawa Barat, mengenai intelektual ini boleh kan? Ya paling, kita harus lebih, kita hindari lah. Hindari pemalsuan, pembajakan, terus lebih aware tentang kekontekual, khususnya untuk merek. Karena kita ini di tahun merek sekarang, 2023. Mudah-mudahan jangan lagi pakai baju palsu, sepatu palsu. Karena sekarang karya anak bangsa juga udah, udah, udah keren. Udah keren ya. Udah keren nggak kalah sama yang lain gitu. Jadi, jangan, jangan daripada pakai brand besar tapi palsu. Mending pakai brand lokal tapi asli. Tuju, setuju. Mending brand lokal tapi asli. Mending kita pakai brand luar, eh ternyata palsu. Ya juga sih gitu ya. Eh tapi saya penasaran nih Kang, mengenai brand luar nih ya gitu ya. Itu kadang-kadang untuk, bisa gini, Jawa Barat, ternyata banyak yang pakai brandnya dia. Ya, ternyata palsu. Itu gimana? Maksudnya ada tuntutan nggak sih? Lalu DJK ini nggak sih biasanya? Jadi undang-undang kita itu ada namanya delik aduan. Bukan kelemahan ya. Jadi tanpa aduan dari si pemilik merek atau pemilik brand, kami penyidik tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bisa sebenarnya ya? Kalau misalnya, ini brand. Misalnya tim Contreng nih. Tim Contreng gitu ya. Tim Contreng. Ternyata banyak banget di Jawa Barat. Banyak di Jawa Barat. Tapi nggak ngelakukan pengaduan, kita nggak bisa apa-apa juga. Oh gitu. Itu namanya delik aduan. Delik aduan ya. Betul. Berarti ada maya-maya. Biasanya itu terkadang gini, jadi promosi gratis. Oh iya. Tapi kalau sudah makin banyak. Makin banyak tuh jadi masal. Itu jadi masalah juga. Iya sih. Ya jangan sampai nunggu masalah juga. Jangan sampai nunggu masalah ya. Oke itu penting banget ya. Tapi benar ya kalau kita mau pakai brand. Ternyata brandnya brand luar. Kata kami yang brand lokal sekali. Ini brand lokal tapi asli. Itu memajukan. Betul. Dan sekarang keren-keren. Keren asli. Sepatu saya. Brand lokal. Kelihatan ya. Brand lokal. Kita juga kebetulan di-endor sama salah satu brand besar di. Oh iya. Sama juga ini. Sama juga. Beda-beda. Tetangganya inilah. Oh tetangganya. Oh iya iya. Oke oke oke. Terima kasih banyak. Sudah hadir siang hari ini di Protok Inspirasi Timu Jawa. Jadi tahu nih tetangga intelectual. Mudah-mudahan itu benar semua yang sedang lontor bisa mengerti ya Kang ya. Akan hat intelectual itu ternyata penting banget. Boleh kan sedikit lagi diulang, di review lagi. Bisa di cek di mana Instagramnya, nomor teleponnya boleh Kang. Jadi bisa di cek di Instagram kami di kekayaan intelectual jabar. Atau di KHG online di 08123 222 0227 gitu. Jadi tapi itu lebih lengkap di Instagram. Di KHG online juga di Whatsapp itu juga lengkap. Nah itu dia Tribunas Program Inspirasi sejang kali ini. Bersama Kang Dona Prawi Sudha S.A.M.A. Sebagai Kang Subit pelayanan Kepentek Tula. Berasal dari Kan Wil, Kemen Hoham Jabar. Yang sudah ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing tentang hak intelectual yang masih banyak. Ketemu lagi di Program Inspirasi Timu Jawa selanjutnya. Dadah Tribunas. Sama siap.